Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah SWT untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita mentradisikan kajian-ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada jenian kita Nabi Muhammad SAW keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir kiamat Bapak dan saudara sekalian yang dimilihkan Allah, insya Allah kajian pada malam hari ini kita masih meneruskan topik yang berkaitan dengan Al-Masail Al-Khams Masalah lima yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan di Muhammadiyah Kalau sebelumnya kita sudah mengkaji tentang pertanyaan pertama yaitu mahuwatin, apa itu? Agama Kemudian kita juga sudah membahas mahyadunya, apa yang disebut dengan dunia Maka untuk kajian malam hari ini kita akan mengupas tentang pertanyaan yang ketiga yaitu mahyal ibadah Apa itu? Ibadah Tapi kajian kita yang menarik dari kajian kita, kita mengkajinya secara historitas, bagaimana munculnya masalah lima ini yang nanti secara khusus tentang berkaitan dengan ibadah Apa pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya dan juga bagaimana perkembangan pemikirannya yang ada di Muhammadiyah 1942 itu Kihiji Mas Mangsur Itu diamanahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu namanya Khot Bastur Untuk memilih jawaban yang masuk dari pertanyaan atau lima pertanyaan yang diajukan oleh Muhammadiyah kepada tokoh-tokoh ulama Kepada grup Muhammadiyah dan cabang Muhammadiyah Sebagai mana yang ada atau yang dipublis di SM Suara Muhammadiyah 1938 Jawaban yang masuk itu diseleksi oleh Kihiji Mas Mangsur Kemudian dipublis dalam sebuah buku atau kitab namanya Kesimpulan Jawaban Masalah Lima dari beberapa alim ulama 1942 diterbitkan oleh Hot Komite Kongres Muhammadiyah Yogyakarta Ini sudah menjadi kitab yang antik Bapak dan Saudara sekalian Dan ada beberapa perbedaan dengan masalah lima yang ada dalam HPT sekarang Karena kajian kita berkaitan dengan kesejarahan Dan kita menelusuri bagaimana sejarah perumusan masalah lima itu termasuk yang berkaitan dengan redaksinya yang mengalami revisi atau perubahan Sebelumnya, kalau kita coba lihat Kenapa kok Muhammadiyah menanyakan mahyal ibadah? Apa yang disebut ibadah? Kalau kita lihat di dalam apa yang diwacanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu Karena di Muhammadiyah belum bisa mendapatkan jawaban yang jelas Atau belum terkadang terjadi perdebatan apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa yang dimaksud dengan dunia Terjadi pula dalam sesuatu hal yang kita gembirakan itu Kita mendapatkan peringatan Janganlah sekali-kali Muhammadiyah mengancurkan itu Ingatlah akan firman Allah Wama umiru illa liya budawah Ketika Muhammadiyah mengusahakan amal Mengusahakan amal itu bergerak dalam konten apa? Keduniaan, mengurus sekolah, mengurus panti asuan, kemudian apa? Membangun PKO Ini kan mengemirakan Apakah ini tidak bertentangan dengan Bahwasannya manusia itu apa? Diciptakan untuk Ibadah Hal yang berkaitan dengan keduniaan kok digemirakan itu Ketika itu yang ingin mendapatkan jawaban dalam masalah ini Misalnya membangun sekolah Sekarang jenengkan membangun pondok Kemudian apa lagi Pak? Bikin minimarket itu ya Itu kan tidak berkaitan dengan ibadah Tidak berkaitan dengan ibadah kok digemirakan Padahal manusia itu Wama umiru illa liya budun Kalau mungkin dimunculkan ayat yang lain Wama khalaktul jinnah wal insa illa liya budun Artinya yang perlu digemirakan itu ibadah Kalau masjid itu digemirakan Jelas, cocok Tapi kalau selain masjid kok digemirakan gitu Sehingga Muhammadiyah perlu untuk mendapatkan jawaban Mahiyal ibadah apa yang disebut dengan ibadah Tapi kalau kita lihat dalam footnotenya Pak Atau catatan kaki ya Sebenarnya dalam konteks mahyal ibadah ini Muhammadiyah ingin menanyakan tentang niat gitu Meskipun nanti jawabannya meluas Tidak hanya bicara tentang niat Sebagai syarat sahnya ibadah Tapi juga macam-macam ibadah Definisi ibadah itu apa Ibadah itu jenisnya Apa saja Ada yang makkulatul makna Wairu makkulatul makna Ada yang bisa dirasionalitaskan Ada yang tidak gitu Kalau kita lihat di dalam footnotenya Atau catatan kakinya Adakah ia itu memberi arti yang tertentu Tak berhubungan sedikit Jua dengan niat orang Yang ini tak akan berbekas arti niat padanya Atau adakah ia itu mempunyai arti yang bergantung kepada niat orang Barang siapa yang berniat baik, baiklah Dan barang siapa yang berniat busuk, busuklah Artinya Muhammadiyah disini mempertanyakan tentang apa Mahiyaniyah Apa itu niat dalam ibadah Termasuk berkaitan dengan perdebatan di tengah masyarakat Niat itu tempatnya di mana Di hati, perlukah niat itu di ucapkan Ini kan yang menjadi apa Perdebatan Niat termasuk disini Muhammadiyah Mengkaji atau mempertanyakan tadi Mahiyaniyah Dalam konteks apa Ibadah Tapi jawabannya Pak Yang diterima oleh Muhammadiyah Kemudian dibawa juga ke Muqtamar khususi 1954-1955 di Jogja Itu jawaban Muhammadiyah lebih Pemprehensif Bicara tentang apa itu ibadah Ibadah itu macamnya apa Ibadah itu bagaimana Meskipun pertanyaan dasarnya Tentang mahiyal ibadah itu lebih dibawa kepada apa Mahiyaniyah Apa itu niat Bisa dimahamin tidak? Bisa ya? Oke Dari beberapa jawaban Yang diterima oleh Pimpinan Muhammadiyah Kemudian diseleksi oleh G.J. Mas Maksur Maka Dirumuskan Apa yang disebut dengan Ibadah Mahiyal ibadah Wahiyakonunun ilahiyun Ibadah itu peraturan Allah atau peraturan Tuhan Yang mana kita beribadah dan mendekat Dengan peraturan Tuhan itu kepada Allah itu Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Wajtina binawahi Dan meninggalkan larangan-larangan Allah Jadi konun ilahi Peraturan Allah Itu ada yang sifatnya perintah Ada yang sifatnya apa? Larangan Ini nanti Sudah mengalami revisi Di HPT Jenengan Karena kalau Jenengan Lihat di HPT Jilis 1 Maka Definisi ini sudah Ada sedikit apa? Perubahan Tapi Esensi ibadah apa? Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan menjalankan apa? Perintah-perintahnya Dan menjauhi apa? Larangan-larangannya Karena konun ilahi Perintah Allah itu Kalau tidak berupa Atau Peraturan Atau Undang-undang Allah itu Kalau tidak berupa apa? Perintah ya berupa Larangan Biwayatil khudu Dengan Puncak Ketundukan Orang melakukan Ibadah itu kan Biwayatil Khudu Totalitas apa? Tunduk Kalau Jenengan Dalam sholat saja Ada apa? Ruku ada Sujud Padahal kalau Posisi sujud Ya ayuhal ladhina Amanur kau Was Juduh Sujud itu Perintah wajib Makanya sujud itu Menjadi apa? Rukun Sholat Itu yang Perintah Al-Quran Ya ayuhal ladhina Amanur kau Was juduh Berarti ada perintah Ada perintah untuk sujud Dan perintah untuk Rukuk Rukuk dan sujud Itu wajibnya di mana? Atau wajibnya kapan? Ketika kita melakukan Sholat Sehingga Rukuk dan sujud Itu Jadi apa? Fardu Sholat atau wajibnya? Sholat ketika Sholat itu Tanpa rukuk Tanpa sujud Sah atau enggak? Tidak Yang kedua Dijelaskan Oleh hadis Al-musiq Sholatahu Hadis yang menjelaskan Orang yang melakukan Kesalahan Sholat Kemudian Nabi mengajarkan Tata cara apa? Sholat Sebagaimana dalam hadis Abu Riroh Nabi mengatakan Thumrka Haddatat Ma'inna Roki'an Kalau kamu Sholat Ya rukuk Dalam keadaan Tumakninah Thummasjud Haddatat Ma'inna Sajidan Sehingga Rukuk Dan sujud Harus Tumakninah Dan Hukumnya Wajib Kalau kita lihat Bapak dan Saudara sekali Dimulai Karena Allah Orang sujud Itu kan Posisinya Rendah Makanya Doa yang kita baca Subhanah Rabi'al A'la Tapi kalau Ruku'a Subhanah Rabi'al Azim Al-Azim Maha Akum Al-A'la Maha Tinggi Kenapa Kenapa kok Kalau Ruku'a Azim Kalau sujud Apa A'la Menunjukkan Kalau kita sujud Yang paling mulia Yang paling tinggi Hanya Allah ini Menunjukkan Totalitas Ibadah 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 kita Kepada Allah Dan juga Merasa Hina Dan Khudu' Dan Tadhalul Ini Salah Satu Makna Ibadah Yang Tidak Muncul Di HPT Kita Atau HPT Yang jenengan Miliki Itu Meskipun Definisi Ibadah Yang Dipilih Oleh Yeji Mas Mansur Ini Ditampilkan Makna Lugowi Atau Tidak Ada Makna Lugowinya Atau Makna Kebahasaan Atau Tidak Beda Dengan Mahyad Din Mas Mansur Menjelaskan Agama Itu Secara Bahasa Ada Maknanya Masih Ingat Atau enggak Masih Kemudian Mahyad Dunia Parti Dunia Itu kan Diawali Dengan Makna Bahasa Nah tapi Dalam Pembicaraan Mahyad Ibadah Apa itu Ibadah Tidak Dimunculkan Makna Bahasa Meskipun Bisa kita Temukan Makna Bahasa Ibadah Itu Ada Dalam Makna Istilah Bahwasannya Ibadah Itu Lugotan Diantara Maknanya Al-khudu Ketundukan Wata Dhalul Yaitu Kita Merasa Hina Kemudian Ada At-no'ah Ketaatan Kemudian Ada Tanasuk Yaitu Pengabdian Kepada Allah Ini Muncul Meskipun Dalam HBT Jenengan Tidak Dimun Culkan Dengan Niat Yang Ikhlas Karena Inti Ibadah Itu Harus Diawali Dengan Niat Karena Niat Ini Menjadikan Ibadah Kita Betul-betul Totalitas Kepada Allah Rukuk Dan Sujud Itu Kan Bisa Kepada Siapa Saja Bisa Tujuk Kepada Orang Tidak Harus Kepada Allah Tapi Kalau Kita Rukuk Dan Sujud Dalam Dalam Konek Sholat Berarti Niatnya Ditujukan Kepada Allah Untuk Mendapatkan Keriduan Allah Yang Maha Tinggi Dimunculkan Niat Biniyatin Kholisatin Libdi Ghoi Wajihil Ak Lain Yang Tidak Muncul Di Definisi Ibadah Di HPT Kita Sekarang Nanti Kita Bahas Di belakang Bagaimana Rumusan Ibadah Di HPT Kita Yang Sekarang Kemudian Ketika Tadi Bicara Tentang Mahial Ibadah Ibadah Itu Intinya Dua Yaitu Fi'lul Awamir Melakukan Apa Perintah Yang kedua Terkunawahi Meninggalkan Larangan Sehingga Disini Dijelaskan Perintah Dan Larangan Al-Awamir Wannawahi Al-Ilahiyah Perintah-perintah Dan larangan-larangan Allah Fi'lan Aw Terkan Kalau Fi'lan Secara Apa Disuruh Untuk Melakukan Kalau Tarkan Untuk Meninggal Bi'haythu Yorot Tabu Alayh Sawab Kalau Perintah Dikerjakan Mendapatkan Apa Pahala Kalau Larangan Ditinggalkan Juga Mendapatkan Pahala Watuqzo Bihal Wajibat Kalau Orang Melakukan Perintah Berarti Dia Mengugurkan Kewajiban Kewajiban Kita Masuk Waktu Duhur Kan Kewajiban Menjalankan Saladur Ketika Kita Sudah Tunaikan Berarti Kewajiban Sudah Gugur Kana Ja'amad Duhal Wahidah Ini Bicara Tentang Esensi Niat Bicara Tentang Apa Esensi Niat Yang Menjadi Pokok Dari Melakukan Perintah Atau Larangan Tadi Hia Al Iroda Al Mutawajji Hatun Nah Waha Adalah Kehendak Yang Ditujukan Pada Ibadah Tadi Bilfi'li Awiterki Dengan Melakukan Atau Meninggalkan Al Mu'abbarah Biniat Yang Diekspresikan Dengan Niat Menunjukkan Pentingnya Apa Niat Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Ingin Diperoleh Oleh Oleh Siapa Oleh Pimpinan Pusat Muhammad Ketika Bicara Mahil Ibadah Muhammad Ingin Tahu Tentang Substansi Niat Sehingga Niat Itu Genda Yang Ditujukan Kepada Ibadah Tadi Dalam Melakukannya Atau Meninggalkannya Niat 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 Tempat Niat Itu Di Hati Ini Ijumaan Semua Ulama Sepakat Kalau Niat Itu Tempatnya Di Hati Sehingga Niat Itu Amalun Kalbiun Amalan Hati Amalan Hati Itu Niat Selain Di Hati Tidak Di Tidak Dianggap Sehingga Orang Yang Mensunahkan Talafat Biniat Misalnya Madhab Shafi'i Itu Kalau Jedengan Belajar Shulam Shafi'nah Atau Shafi'natun Najat Niat Itu Apa Wa Mahalluha Al-Qolbu Wa Mahalluha Utawi Panggenani Niat Iku Al-Qolbu Adi Terus Apa Mbak Wadalaf Hudubiha Sunnatun Melafatkan Niat Itu Sunnah Di Shafi'natun Najat Madhab Shafi'i Yang Beranggapan Bahasanya Melafatkan Niat Itu Sunnah Tapi Kalau Orang Melakukan Sholat Antara Lisan Dengan Hatinya Itu Berbeda Misalnya Jedengan Mau Sholat Besok Sholat Apa Subuh Dalam Hatinya Usalli Farduh Subhi Rok Ataini Mustaqbilal Qiblati Ajaan Makmuman Atau Imaman Adaan Makmuman Imamnya Satu saja Jangan Semuanya Imaman Nanti Tidak Ada Makmumnya Kalau Makmum Banyak Boleh Tapi Imam Cukup Satu Adaan Makmuman Bismillah Itu Dalam Hatinya Tapi Lesanya Jenengan Usalli Farduh Adhuri Maska 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 Butuhan Mau Sholat Tidak Fokus Aktifitasnya Terpikirkan Mau Apa Yang Dilakukan Sehingga Usalli Farduh Adhuri Dalam Lesanya Sholatnya Sahat Atau Sahat Atau Enggak Hatinya Bilang Subhi Farduh Subhi Lesanya Farduh Dhurisah Atau Dalam Atas Shofi Sah Atau Jawabannya Sah Kenapa Niat Itu Di Hati Melafatkan Itu Hanya Sunnah Sehingga Kalau Kontradiksi Antara Apa Hati Dan Nisan Yang Dipertimbangkan Yang Mana Yang Hati Dalam Mata Shafi Semacam Itu Dalam Mata Shafi Semacam Itu Memang Tapi Masalahnya Kan Gini Pak Karena Melawatkan Niat Itu Sudah Menjadi Politik Identitas Sesuatu Yang Sunnah Seakan Akan Menjadi Wajib Kayak Kunot Dalam Matab Shafi Tidak Pernah Dibilang Kalau Kunot Itu Rukun Sholat Dia Menjadi Sunnatul Aba'at Sunnatul Aba'at Itu Sunnah Setengah Wajib Kalau Ditinggalkan Disunahkan Untuk Sujud Shafi Disunahkan Bukan Di Wajibkan Tapi Karena Sudah Menjadi Politik Identitas Di Masyarakat Yang Mengikuti Matab Shafi'i Berani Atau Tidak Guna Subuh Tidak Karena Sudah Menjadi Politik Identitas Seolah Menjadi Apa Wajib Sehingga Ini Penting Rumusan Niat Dalam Muhammadiyah 1942 Muhammadiyah Merumuskan Niat Bahwasanya Niat Itu Tempatnya Di hati Tempatnya Di hati Meskipun Secara Apa Putusan Misalnya Kita Busolah Itu 1929 Sudah Tidak Ada Tapi Muhammadiyah Secara resmi Bicara Tentang Niat Itu Di 19 Madu Ini Niat Itu Dalam Hati Sehingga Selain Hati Itu Tidak Bisa Di Pertimbangkan Menariknya Pak Ini Kajian Sejarah Ini Mungkin Bagian Jenengan Kurang Penting Tapi Sebenarnya Penting Muhammadiyah Ketika Itu 1938 Kan Mengajukan Lima Pertanyaan Kepada Para Alim Ulama Di Antaranya Surat Tersebut Ditujukan Kepada Tokoh Al-Irsad Dan Pendiri Al-Irsad Siapa Pak Ahmad Ahmad Surkati Ini tokoh Penting Pak Ahmad Surkati Itu Orang Sudan Ini tokoh Yang Tokoh Penting Dalam Pembaruan Islam Di Indonesia Terlebih Beliau Dari Sudan Ini Sheikh Ahmad Surkati Dan Kaji Ahmad Dahlan Itu Pernah Bertemu Dengan Sheikh Ahmad Surkati Sheikh Ahmad Surkati Itu Ke Indonesia Itu Tahun 19 11 11 Ketika Mereka Itu Melakukan Perjalanan Dari Jakarta Ke Jogja Naik kereta Mbak Ahmad Dahlan Dengan Sheikh Ahmad Surkati Itu Berhadapan Tempat Duduknya Sheikh Ahmad Surkati Itu Melihat Ada Seorang Peribumi Ketika Di kereta Api Yang Dibaca Tafsir Almanar Sehingga Sheikh Ahmad Surkati Itu Penasaran Kok Ada Orang Peribumi Yang Sudah Membaca Tafsir Almanar Dari Ketajupannya Itu Terjadi Dialog Antara Keduanya Terjadi Perbincangan Ternyata Memiliki Persamaan Keduanya Tertarik Terhadap Gerakan Pembaruan Yang Ada Di Mesir Yang Ada Di Mesir Yang Diplopori Oleh Sheikh Jamaluddin Al-Affuni Kemudian Sheikh Muhammad Abduh Dan Sheikh Muhammad Rasid Ridho Dan Keduanya Sepakat Bahwasannya Di Tanah Jawa Ini Perlu Untuk Disebarkan Pemikiran Pemikiran Pembaruan Sheikh Muhammad Abduh Yang Secara Umum Keagamaan Di Masyarakat Jawa Ini Atau Di Tanah Jawa Nyebutnya Tanah Jawa Itu Didominasi Oleh Paham Taklidisme Paham Apa Taklit Fanatik Kolot Tidak Mau Ter Buka Termasuk Orang Membaca Tafsir Amanar Itu Dianggap Sesat Sehingga Keduanya Sepakat Untuk Mendakwakan Pemikiran Pemikiran Pembaruan Sheikh Muhammad Abduh Sehingga Sheikh Ahmad Surkarti Ini Meskipun Orang Sudan Itu Sangat Ambil Dalam Menyebarkan Pembaruan Di Indonesia Dan Memiliki Hubungan Yang cukup Baik Dengan Dengan Muhammadiyah Sehingga Pimpinan Pusat Muhammadiyah 19 Berapa 38 Itu Mengajukan Surat Ke Sheikh Ahmad Surkarti Bahi Ahmad Dalan Sudah ada Sudah Masih Hidup Sudah Meninggal Pai Ahmad Dana Meninggal Tahun 19 19 19 19 19 23 Itu Meninggal Tapi Sheikh Ahmad Surkarti Masih Hidup Beliau Dibantu Oleh Penerjambahnya Mungkin Sheikh Ahmad Surkarti Itu Bisa Bahasa Melayu Atau Bahasa Indonesia Tapi Tidak Begitu Lancar Sehingga Beliau Memiliki Penerjambah Namanya Adwa Badri Termasuk Jawaban Yang disampaikan Oleh Sheikh Ahmad Surkarti Dan Sebenarnya Kijim Mas Mangsur Kalau Saya Baca Beliau Banyak Memilih Jawaban Dari Sheikh Ahmad Surkarti Karena Jelas Mempertimbangkan Keilmuan Beliau Orang Arab Sehingga Jawaban Lima Pertanyaan Yang Dijukan oleh Muhammad Dia Pasti Kijim Mas Mangsur Melirik Atau Mempertimbangkan Jawabannya Di antara Jawaban Saya Ahmad Surkarti Yang berkaitan Dengan Niat Ada pun Makna Niat Adalah Maksud Yang Oleh Kalian Lahir Sesuatu Perbuatan Atau Tindakan Ini Isini Pak Ini Diterima oleh Kijim Mas Mangsur Atau Tidak Tadi Coba Al Irodah Al Mutawad Jiatun Nah Waha Fil Fi'li Awitarki Al Mu'abbar Beniyah Ini Sebenarnya Ngambil Pemikiran Siapa Syekh Ahmad Surkarti Ada pun Makna Niat Adalah Maksud Yang Oleh Kalian Lahir Suatu Perbuatan Atau Tindakan Hal Itu Tentu Saja Mendaji Lazim Bagi Suatu Perbuatan Atau Tindakan Yang Dilaksanakan Dengan Atau Karena Kesukaan Sendiri Tempat Niat Adalah Di Hati Coba Yang Lainnya Tidak Menjadi Pertimbangan Lagi Sama Mas 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 Dilmuskan Pak Hanya saja Dalam Apa Bahasa Arab Mahallu Al Al Kalbu Walak Jibar Bi Wairi Ini Sebenarnya Jawaban Ini Masuk Dari Siapa Sheikh Ahmad Surkarti Sehingga Sebenarnya Penting Untuk Mendalami Bagaimana Apa Pemikiran Pemikiran Sheikh Ahmad Surkarti Itu Yang Masuk Di Muhammad Termasuk Juga Ahasan Bandung Atau Bangil Itu Di Beberapa Kesempatan Melakukan Perdebatan Dengan Majelis Targji Yang Semacam Itu Perlu Untuk Dikaji Biar Kita Tahu Sebenarnya Dulu Bagaimana Tukar Pikiran Dalam Arti Kajian Atau Secara Intelektualitas Itu Bagaimana Hubungan Antara Majelis Targji Dengan Ahasan Persis Satu Bandung Tadi Ketika Kita Bicara Ibadah Ibadah Itu Intinya Fi'lul Awamir Melakukan Perintah Kemudian Tarkunawahi Meninggalkan Larangan Lalu Kita Coba Lihat Di Bukunya Kibagus Hadi Kusomo Ini yang Menarik Dari kajian Kita Datanya Tidak Mungkin Jenengan Dapatkan Ini Yang ditulis Kibagus Hadi Kusomo Ini dulu Pernah menjadi Pimpinan Pusat Muhammad Beliau Menulis Buku Bustaka Islam Ada Bustaka Iman Ada Bustaka Ihsan Atau Tesawuf Bukunya Ini Sudah Sudah Tidak Ada Lagi Tidak Dicetak Lagi Tapi Sebenarnya SM Itu Perlu Untuk Mencetak Karya Karya Tokoh Muhammadiyah Yang Tempo Dulu Sehingga Kita Tidak Kehilangan Sanat Kalau Kita Bicara Muhammadiyah Sanat Keilmuannya Semakin Hari Semakin Tidak Jelas Kan Yang penting Tidak Harus Kita Sepakat Boleh Berbeda Tapi Namanya Keilmuan Kan Harus Urut Kalau Tidak Urut Nanti Muhammadiyah Itu Di Pak Hedar Nasir Sendiri Di Buku Kuliah Kemuh Muhammadiyah Muhammadiyah Itu Ada Yang Positif Atau Nilai Apa Kekuatan Muhammadiyah Tapi Ada Juga Nilai Keleman Muhammadiyah Orang Muhammadiyah Itu Lebih Bergerak Pada Tataran Aksi Tapi Muhammadiyah Belum Bisa Berkontribusi Dalam Kajian-kajian Islam Yang cukup Mendalam Misalnya Kajian Kitab Kuning Saja Di Muhammadiyah Jarang Kajiannya Tematik Pengajian Bukan Kajian Tapi Pengajian Kita yang kurangkan Disitu Tapi kalau kita Lihat selain Muhammadiyah Ngaji Bawa Kitab Bawa Kitab Kuning Ma'anani Entah mereka Paham atau Tidak Tapi kan itu Ditemuh Coba Kalau Orang Muhammadiyah Suruh Itu Pasti Gak Gelem Ngaji Bisanya Langsung Lari Ngaji Mau Ma'anani Langsung Intinya Gak Wis Langsung Intinya Gak Perlu Baca Kitab Cukup Kianya Suruh Menyimpulkan Tidak Mau Menempuh Proses Cara Berpikir Orang Muhammadiyah Simpel Semacam Itu Dalam Kajian Islam Tradisi Islam Kurang Kuat Ini Sisi Kelaman Maksudnya Perlu Untuk Perlu Untuk Diakui Kemudian Kita Mencoba Memperbaiki Di buku Pustaka Islam Di sana Dikatakan Hukum Atau Pepajak Kalau Dulu Di buku Akidatul Iman Yang ditulis oleh G.J. Radin Haji Tapi Dinis Bahkan Sebagai Bukunya Mbak Ye Ahmad Dalam Masih ingat Atau enggak Masih ingat Terus Lali Ya gak Bapak Yang penting Kan pernah Kita kaji Oke ya Hukum Atau Pepajak Kalau di sana Apa disebut Pranata Hukum Atau Pepajak Ipun Agama Islam Punika Warni Gangsal Bahasa Jawa Ini Tokoh Apa Muhammadiyah Muhammadiyah Buku-bukunya Dulu Itu berbahasa Apa Jawa Kalau sekarang Kita Indonesia Semuanya Jarang Kajian di Muhammadiyah Yang Bahasa Jawa Oke Wajib Tekesipun Kedah Ketinda Aken Soho Angsal Ganjaran Menawi Ketilar Dosa Doso Ketetapran Sikso Ini makna Apa Wajib Maksudnya Harus Dilakukan Kalau dilakukan Mendapatkan Apa Pahala Kalau ditinggalkan Dapat Siksa Sunnah Tekesipun Prayogi Ketinda Aken Serta Pikantuk Ganjaran Menawi Ketilar Mboten Punopo Punopo Artinya Apa Sunnah Itu Kalau Dilakukan Dapat Pahala Tapi Kalau Ditinggalkan Tidak Apa Haram Tekesipun Kedah Ketilar Harus Ditinggalkan So Angsal Ganjaran Menawi Ketinda Aken Kalau Ditinggalkan Dapat Pahala Dosa Kapatrapan Siksa Kalau Dilakukan Dapat Siksa Mekro Tekesipun Prayogi Ketilar Hanya Sekedar Rekomen Serta Pikantuk Ganjaran Kalau Ditinggalkan Dapat Ganjaran Menawi Ketinda Aken Boten Punopo Punopo Kalau Dilakukan Tidak Ada Konsekuensi Dosa Mubah Utawi Kaserah Kaserah Itu Tergantung Apa Tergantung Terserah Tergesipun Kengeng Ketinda Aken Kengeng Ketilar Boleh Dilakukan Boleh Tidak Mboten Punopo 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 Nipun Maksudnya Tidak Ada Konsekuensi Apapun Itu Berkaitan Dengan Apa Artinya Perintah Itu Ada Yang Sifatnya Wajib Harus Dilaksanakan Ada Yang Sekedar Rekomendasi Kalau Yang Wajib Disebut Wajib Atau Fardu Yang Rekomendasi Sun Sunah Kemudian Larangan Itu Ada Yang Harus Ditinggalkan Namanya Haram Ada Yang Sekedar Dianjurkan Untuk Ditinggalkan Namanya Makrof Tapi Di Tengah Tengah Itu Ada Mubah Tidak Ada Konsekuensi Apapun Jadi Kesimpulan Kita Wajib Lawannya Haram Sunah Lawannya Makrof Mubah Lawannya Tidak Ada Lawannya Karena Mubah Itu Bebas Loss Nabi Nggak usah Ditambah Loss Duel Kemudian Kalau Kita Coba Kaji Lebih Dalam Lagi Tentang Kedudukan Niat Dalam Ibadah Tadi Niat Itu Apa Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Solah 19 2 9 Putusan Solo 19 2 9 Di sana Ketika Muhammadiyah Bicara Solat Sudah Tidak Dimunculkan Apa Usali Tidak Dimunculkan Apa Usali Meskipun Menurut Kitab Fekih Jilid Telu Itu Muhammadiyah Juga Usali Kita Fekih Jilid Telu Yang Dibilang Oleh Orang Luar Muhammadiyah Sebagai Karyanya Mbak Y. Ahmad Dalan Tapi Tidak Ada Bukti Mungkin Suatu Saat Kita Kaji Artinya Tidak Ada Bukti Kalau Mbak Dalan Di Kolofon Atau Di Sampel Saja Tidak Tertera Nama Y. Ahmad Dalan Tapi Sama Pihak Luar Di Luar Mamed Dipaksa Kalau Ini Bukunya Mbak Dalan Itu Memaksakan Kehendak 1929 Kalau Kita Lihat Di Kitab Sholah Sudah Tidak Muncul Lagi Disana Dikatakan Kalau Engkau Mau Sholat Ucapkan Allahu Akbar Menunjukkan Kau Mahamad Sudah Meninggalkan Madhab Shafi'i Yang mana Dalam Madhab Shafi'i Itu Niat Itu Disunahkan Untuk Ditalafutkan Meskipun Demikian Pak Ternyata Ada Sebagian Dari Sahabat Sahabat Imam Shafi'i Atau Ashab Shafi'i Yang Punya Pandangan Bahwasanya Niat Itu Hanya Di Hati Tidak Perlu Untuk Dicapkan Itu Sama Dengan Kitab Al-Muhadhab Kitab Al-Muhadhab Ini yang ditulis oleh Syekh Abu Ishaq Assyairazi Kitab Ini cukup Otoritatif Dalam Adhab Shafi'i Dikomentari Oleh Imam Nawawi Atau Disarai Namanya Al-Majmuq Syarhul Muhadhab Dan Kitab Ini Oleh Majelis Tarjih Itu Dipakai Dalam Merumuskan Kitab Sholah Makanya Hadis Yang berkaitan Dengan Istiadah Atau Hadisnya Abu Said Al-Khudri Yang berkaitan Dengan Istiadah Kalau Nabi Itu Sebelum Membaca Al-Fatihah Mengucapkan A'udhu Billahi Minas Syaitoni Rojim Itu Sebagaimana Hadisnya Disebutkan Dalam Kitab Al-Muhadhab Sehingga Muhammadiyah Meskipun 1929 Sudah Mengimpang Dari Matab Shafi'i Tapi Bukan Berarti Muhammadiyah Meninggalkan Kitab Madhab Shafi'i Artinya Kitab-kitab Madhab Ini Tetap Dijadikan Pertimbangan Untuk Kembali Pada Quran Dan Hadis Atau Sunnah Sebagai Bahan Pertimbangan Meskipun Acuan Kita Itu Quran Dan Sunnah Bukan Pendapat Madhab Tapi Untuk Memahami Quran Dan Sunnah Tetap Mempertimbangkan Kitab-kitab Madhab Sehingga Muhammadiyah Itu Tidak Bermadhab Tapi Juga Tidak Anti Madhab Kalau Tidak Bermadhab Saja Semangat Itu Nanti Hasil Ijtihatnya Banyak Menyesatkan Karena Tidak Melihat Kitab Ulama Langsung Quran Dan Sunnah Baca Al-Quran Apa Pak Terjemahan Depak Kemudian Terjemahan Buluhul Maram Kemudian Berijtihat Itu Banyak Menyesatkan Banyak Menyesatkan Ijtihatnya Pakai Akal Tidak Pakai Instrumen Atau Metodologi Ulama Itu Kan Modelnya Semangat Saja Di Al-Muhadhab Di sana Dikatakan Wamin Ashabina Dan Di antara Sahabat-sahabat Kami Maksudnya Sahabat Dalam Shafi'iman Kau Ada orang Yang Berpendapat Yan Wibil Kolbi Seseorang Itu Kalau Mau Sholat Niatnya Dengan Hati Dan Melafatkan Dengan Nisan Coba Di kitab Ini Dijelaskan Apa Pak Pendapat Itu Tidak Betul Karena Niat Itu Menyengaja Dengan Hadi Artinya Kalau Muhammad Tidak Telafat Biniat Itu Sebenarnya Ada Koul Ada Pendapat Juga Dari Dalam Mata Shafi'i Meskipun Pendapat Yang Dianggap Otoritatif Disunahkan Apa Melafatkan Bisa Dibamit Bisa ya Oke Kalau kita Lihat Di HPT 1929 Ini Ini Niat Itu Menjadi Sarat Atau Menjadi Rukun Kira-kira Yang Jelas HPT Tidak Menjelaskan Niat Itu Sarat Atau Rukun Tapi Yang Jelas Orang Sholat Itu Harus Niat Tapi Fikir Itu Ilmu Tidak Masa Macem Macem Ini Sarat Atau Ini Rukun Kalau ada Orang Macem Itu Orang Pandai Atau Enggak Pandai Enggak Enggak Pandai Orang Enggak Pandai Itu Enggak Bisa Menjelaskan Sepukul Ini Berarti Niat Sarat Rukun Kalau Kita Lihat Pak Ditek Ya Maksudnya Kalau Engkau Mau Mengerjakan Salat Fakul Engkau Ucap Allah Akbar Makhlisan Kali Niat 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 Disini Menjadi Sarat Rukun Sarat Atau Rukun Bedanya Sarat Dengan Rukun Kalau Sarat Itu Diluar Diluar Ibadah Atau Diluar Salat Kalau Rukun Dalam Salat Tapi Sama-sama Wah Jib Harus Dilakukan Ibadah Tanpa Sarat Dan Rukun Sah Atau Engkak Engkak Pak Ibadah Tanpa Sarat Dan Rukun Sah Atau Engkak Kalau Kita Lihat Yang Dikatakan HPT Ini Makhlisun Niat Tatal Berarti 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 Mau Sholat Allahu Akbar Niat Hatinya Apa Niat Berarti Syarat Taurukun Pak Syarat Taurukun Pak Rukun Pak Sebagaimana Dalam Adhab Shafi'i Definisi Niat Dalam Adhab Shafi'i Apa Pak Disulam Shafi'i 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 Kalau Jenakan Wudhu Itu Kapan Niatnya Ketika Membasuh Muka Di Dalam Hatinya Pak Meskipun Nawaitul Wudhu'a Itu Sebelum Itu Tapi Nawaitul Wudhu'a Itu Kan Belum Wajib Baru Sunah Kalau Orang Matab Shafi'i Usalli Itu Baru Sunah Wajib Itu Di Hati Bisa Dipahami Bisa Kalau Kita Wudhu Itu Kapan Niat Wajibnya Kapan Ketika Membasuh Muka Kenapa Ketika Membasuh Muka Karena Muka Itu Kewajiban Pertama Dalam Wudhu Mencuci Tangan Itu Kan Sunah Kemudian Menghirup Air Ke Hidung Menyemprotkan Itu kan Sunah Matmatul Atau Istinsak Kalau Sholat Kewajiban Pertama Allahuakbar Berdiri Dulu Dulu Mana Berdiri Sama Allahuakbar Berdiri Tapi Sholat Itu Diawali Dengan Apa Berdiri Atau Takbiratul Ikram Sekarang Sekarang Dulu Anak Berdiri Dekat Takbiratul Ikram Tapi Kalau Jenengan Suruh Mengurutkan Rukun Salat Yang pertama Apa Pak Takbiratul Ikram Tapi Jenengan Berdiri Dulu Atau Takbiratul Ikram Dulu Berdiri Berdiri Berarti Rukun Salat Apa Itu Jawabannya Susah Tapi Yang jelas Kalau Fikir Diletakkan Yang pertama Niat Terus Takbiratul Ikram Terus Berdiri Meskipun Tiga Itu Mana Yang duluan Itu Bingung Yang jelas Jenengan Kalau Allahuakbar Masih Duduk Sah Atau Tidak Sah Kalau Saya Misalnya Mau Sholat Allahuakbar Baru saya Berdiri Sah Tidak Berarti Namanya Mau Sholat Harus Berdiri Dulu Tapi Sholat Itu Definisinya Diawali Dengan Takbir Bukan Dengan Berdiri Kembali Kesini Berarti Muhammadiyah Disini Menganggap Niat 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 Itu Syarat Atau Rukun Rukun Sebagaimana Madab Shafi'i Kalau Kita Lihat Redaksi Teknya Itu Apa Rukun Meskipun Ini Menimbulkan Problem Juga Problemnya Kanan Jenengan Ketika Allahuakbar Harus Hatinya Niat Atau Konek Secara Umum Pasti Orang Muhammadiyah Sangat Sederhana Niatnya Sebelum Sebelum Allahuakbar Mungkin Allahuakbar Niat saja Itu Hatinya Sudah Tidak Tidak Niat Iya Kan Padahal Itu Kalau Dalam Shafi'i Bisa Jadi Enggak Enggak Sehingga Di HPT Kita Jilid Tiga Itu Dikaji Ulang Dalam HPT Kita Ternyata Jumur Ulama Dari Niat Itu Sartun Niat Itu Syarat Sehingga Syarat Itu Bisa Dilakukan Diluar Atau Dilakukan Sebelum I Bata Atau Sebelum Sholat Sehingga Kalau Mau Sholat Niat Dalam Hati Allahuakbar Meskipun Hatinya Sudah Tidak Niat Sholat Sah Atau Enggak Sah Itu Ada Perubahan Dan Ini Justru Pandangan Jumur Ulama Dan Kalau Mengikuti Madha Shafi Itu Kalau Ketak Mengikuti Madha Repot Soalnya Allahuakbar Lesanya Harus Takbir Hatinya Niat Sehingga Kalau Orang Ceklan Madha Pak Itu Kadang-kadang Takbirnya Enggak Jadi-jadi Karena Belum Connect Antara Hati Dengan Lesan Itu Berikutnya Berikutnya Dari Definisi Ibadah Ini Pak Dimunculkan Ada Dua Jenis Ibadah Pak Al-ibadatu Bi'an Wa'iha At-ta'abudiyah Wal-makuliyah Ibadah Dengan Segala Macamnya Ada Ada yang Sifatnya At-ta'abudiyah At-ta'abudiyah Itu Diterjemahnya Dikatakan Menghamba Dan Tidak Bisa Ditemu Hikmahnya Dengan Akal Berarti Kalau Disebut Ta'abudiyah Tidak Bisa Dirasional Litaskan Misalnya Solat Duhur Itu Kenapa Empat Rokat Bisa Pak Pendekatan Akal Bisa Atau Bisa Tidak Tidak Bisa Padahal Solat Duhur Itu Kalau Di Masyarakat Kita Waktunya Istilahat Atau Bekerja Kenapa Kok malah Empat Rokat Kenapa Pak Waktunya Istilahat Kemudian Misalnya Zakat Itu Satu Sok Satu Sok Itu Berapa Empat Mud Empat Mud Itu Satu Mud Berapa 6 On Berarti 6 Kali Empat Dua Kilo Empat On Digenapkan Jadi Dua Kilo Setengah Kenapa Kalau Zakat Tulfitri Itu Satu Sok Untuk Zaman Sekarang Itu Mencukupi Orang Miskin Atau Enggak Dua Kilo Setengah Itu Kalau Diuangkan Berapa 37 Setengah Itu Sudah Menggembirakan Atau Enggak Untuk Orang Miskin Belum Berarti Zakat Fitrah Sekarang Belum Menggembirakan Perlu Ditambah Atau Enggak Kenapa Enggak Lo Ditang Itu Yang disebut Taab Budi Kita Tidak Bisa Mengotak Adik Meskipun Secara Umum Hikmah Nabi Ingin Mencukupkan Orang Miskin Pada Hari Itu Sehingga Mereka Ikut Ber Gembira Cukupilah Orang Miskin Itu Dari Meminta Di Hari Ini Meskipun Dalam Konteks Sekarang Satu Sok Itu Sudah Enggak Cukup Kenapa Pak Gimana Pak Ya Itu Kalau Dapat Kalau Enggak Dapat Kalau Enggak Dapat Kalau Dia Tanya Satu Kan Itu Itu Namanya Apa Ta'ab Ta'ab Budi Kalau Kita Kena Najis Apa Anjing Najis Mugol Harus Dicuci Dengan Berapa Tujuh Kali Itu Ta'ab Budi Atau Kuli Mungkin Di zaman Nabi Belum Ada Sabun Sekarang Pencuci Tangan Itu Macem Macem Masih Perlukah Kita Tujuh Kali Kan Secara Logika Bisa Jadi Di zaman Nabi Belum Ada Sabun Macem Macem Sehingga Nabi Mengharuskan Tujuh Kali Itu Ta'ab Kuli Atau Ta'ab Budi Itu Ta'ab Budi Bukan Ta'ab Kuli Ini Menariknya Berarti Muhammad Dia 1942 Sudah Melihat Bahwasannya Ibadah Itu Ada Yang Ta'ab Budi Yang Kita Tidak Tahu Hikmahnya Harus Sam'an Wat Atan Atau Sam'i Na Wat Na Ada Yang Ta'ab Kuli Yang Memungkinkan Untuk Di Hati Dari Rukun Islam Itu Salat Itu Ta'ab Budi Puasa Ta'ab Budi Haji Ta'ab Budi Itu Ta'ab Kuli Sehingga Haji Tidak Harus Dimekam Kalau Sakat Itu Ta'ab Budi Itu Ta'ab Kuli Ta'ab Budi Itu Ta'ab Kuli Tidak Sakat Sakat Itu Bisa Ta'ab Kuli Bisa Ta'ab Budi Munculnya Sakat Profesi Itu Sebenarnya Melihat Sakat 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 Dimensinya Sosial Jenengan Sakat Fitri Dengan Uang Nabi Pernah Sakat Fitri Dengan Uang Tapi Kenapa Jenengan Pakai Uang Ta'ab Budi Itu Ta'ab Kuli Kalau Yang Membolehkan Pakai Uang Ta'ab Kuli Termasuk Muhammad Tapi Misalnya Teman-teman Salafi Mengatap Ta'ab Budi Berarti Tidak Sakat Pakai Uang Di sini Perbedaan Ijdiannya Semacam Itu Misalnya Ru'iyatul Hilal Itu Ta'ab Budi Itu Ta' Kuli Kalau Jumhur Mayoritas Umat Islam Ya Ta'ab Budi Makanya Tetap Mempertahankan Ru'iyatul Hilal Bagaimana Dia Ta'ab Kuli Bisa Diijtihati Yang penting Kita Bisa Masuk Bulan Bulan Berikutnya Atau Yang penting Bisa Menentukan Kriteria Awal Bulan Tidak Harus Pakai Ru'iyatul Hilal Sehingga Di definisi Agama Ini Menarik Karena Muhammad Dia Sudah Bicara Ta'akuli Dan Ta'ab Budi Yang Ta'akuli Ini Memungkinkan Di Ijdihati Misalnya Zakat Profesi Tidak Pernah Ada Di Zaman Rasulullah Tapi Profesi Yang Sekarang Berkembang Luar Biasa Dokter Insinyur Apalagi Pak Jabat Publik Yang Gajinya Luar Biasa Dalam Satu Bulannya Yang Petani Panenya Tiga Bulan Sekali Pak Ini Nisopnya Lima Wasak Lima Wasak Itu Kurang Lebih Tujuh Kintal Setengah Kena Kadar Cekatnya Lima Itu Sepuluh Persen Lima Wasak Tujuh Kintal Setengah Berupa Belas Itu Berapa Berapa Kalau Diuangkan Kalau Misalnya Sepuluh Ribu Ya Tujuh Juta Setengah Tujuh Setengah Tiga Bulan Itu Kena Sakat Lima Atau Sepuluh Persen Kalau Airnya Tidak Beli Ya Sepuluh Kalau Beli Ya Lima Sekarang Dokter Satu Bulannya Berapa Puluhan Adwet Dalirnya Searah Khususus Atau Enggak Pak Tidak Ada Berarti Dokter Enggak Wajib Petani Wajib Ya Lempok Termasuk Dalam Pandangan Matur Shafi'i Itu Sakat Itu Hanya Makanan Pokok Sehingga Bawang Tomat Lombok Tidak Disakati Tapi Sekarang Makmur Mana Petani Padi Dengan Petani Lombok Kemudian Bawang Mbak 50.000 Itu Kira-kira Kewajiban Jakarta Sehingga Mahomet Dia melakukan Ijtihad Sehingga Meskipun Tidak Makanan Pokok Tapi Ada Nilai Apa Ekonomis Ada nilai Profit Digiaskan Dengan Padi Atau Makanan Pokok Berarti Petani Tembako Petani Lombok Bawang Itu Kalau Hasil Panenya Senilai Kalau Misalnya Tadi Tujuh Kintal Setengah Berapa Dewangan Tujuh Juta Setengah Ya Berarti Mengeluarkan Sakat Itu Ta'akuli Itu Apa Ta'akuli Sehingga Rumusan Apa Tadi Mahiyal Ibadah Itu Penting Ada Ta'abudi Ada Ta'akuli Yang di HPT Kita Ini Sudah Jadi Itu Tidak Muncul Sebenarnya Ini Penting Untuk Dimunculkan Sehingga Orang Mama Dia Bisa Tahu Kalau Saya Pakai Kisap Oh Ini Ta'akuli Bukan Ta'abudi Misalnya Zakat Fitri Pakai Apa Pakai Uang Ini Ta'ak Kuli Bukan Ta'abudi Kalau Ta'abudi Wajib Pakai Pakai Kurma Pakai Kurma Atau Pakai Beras Nah Di HPT Kita Yang Hasil Putusan Jogja 1954 1955 Itu Ketika Bicara Ibadah Ibadah Itu Apa Ini Ada Ini Yang Muhammad Dia Ingin Mengakomodir Kalau Mu'amalah Dunyawiyah Itu Kalau Diniati Untuk Ibadah Dapat Pahala Ibadah Kemudian Ibadah Itu Ada Yang Khosoh Ada Yang Amah Ada Yang Khusus Ada Yang Umum Kalau Umum Itu Ibadah 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 Makduh Kalau Khosoh Ibadah Makduh Kalau Yang Umum Itu Berarti Ibadah Mu'amalah Dunia Wiyah Semua Aktifitas Keduniaan Kalau Diniati Ibadah Dapat Pahala Kalau Ibadah Khosoh Ini Yang Disebut Ibadah Makduh Sehingga Kajian Ini Penting Sehingga Kalau Kita Membaca Yang Di HPT Kita Itu Sebenarnya Pemikirannya Itu Sebenarnya Kalau Bisa Kita Dalami Dari Jawaban Mas Mangsur Ada Ta'a Kuli Ada Ta'a Budi Dan Niat Itu Bagaimana Dan Seterusnya Mungkin Sekian Kajian Kita Silahkan Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Mengambil Ketentuan Melapalkan Ini Mengambil Desa Gimana Katalah Dibun Sumatun Mengambil Agama Atau Tidak Iya Dalam Matabah Shafi'i Bahwasannya Mentala Fodkan Niat Itu Sunnah Itu Dasarnya Apa Kalau Kita Lihat Di Al-Muhadab Kitab Al-Muhadab Itu Belum Belum Menjadi Kitab Muktamad Muktamad Itu Pendapat Otoritatif Matabah Shafi'i Itu Mengalami Perkembangan Di Imam Shafi'i Nanti Punya Murid-murid Seterusnya Sampai Di Era Imam Raufi'i Dan Imam Nawawi Ini Yang Disebut Marhalatu Tahrir Masa Matabah Shafi'i Itu Semakin Apa Semakin Jelas Dalam Pandangannya Kitab-kitab Sebelumnya Itu Belum Bisa Dianggap Pendapatnya Matabah Shafi'i Kecuali Sudah Dinyatakan Oleh Imam Nawawi Atau Imam Raufi'i Makanya Kalau Pendapat Otoritatif Matabah Shafi'i Itu Meski Itu Yang Disepakati Oleh Sehon Imam Nawawi Dan Imam Raufi'i Kalau Misalnya Tidak ada Kesepakatan Didaulukan Imam Nawawi Baru Imam Raufi'i Dan Seterusnya Kitab Al-Muhadab Itu Lahir Sebelum Masa Imam Nawawi Dan Imam Raufi'i Sehingga Memunculkan Dua Pandangan Tadi Ada Yang Mengatakan Niat Itu Harus Disunahkan Melafatkan Ada Yang Tidak Tapi Pendapat Ini Belum Diverifikasi Matab Itu Rumit Hanya Sebenarnya Orang Di luar Muhammadiyah Atau Kelompok Tradisional Itu Tahu Karena Dia Belajar Matab Tapi Ketika Bicara Muhammadiyah Muhammadiyah Itu Fikirnya Mengalami Perkembangan Itu Tidak Diterima Muhammadiyah Fikirnya Harus Sama Dengan Bayi Ahmad Dalam Muhammadiyah Safi'i Aja Mengalami Perkembangan Sehingga Kalau Muhammadiyah Fikirnya Mengalami Perkembangan Ya Wajarnya Pemikiran Itu Ada Perkembangan Sebagaimana Matab Safi'i Juga Mengalami Perkembangan Dalam Pandangan Imam Profi'i Dan Imam Nawawi Di kitab Al-Muharor Kemudian Di kitab Minhajul Tolibin Di sana Dikatakan Wayundabu Anutku Biha Disunahkan Mengucapkan Niat Kubaila Takbir Sebelum Takbir Itu disunahkan Kenapa kok disunahkan Ada dua alasan Yang pertama Dikiaskan dengan Haji Dikiaskan dengan apa Haji Nabi itu Kalau mau haji Niatnya apa Labaika hajan Wa umrotan Atau Labaika hajan Atau Labaika umrotan Saja Tergantung Jenis Hajinya Di konteks Haji Nabi bilang Hudu'anni Mana Sikakum Kalau haji Suruh Nyontoh Manasiknya Nabi Sholat Nabi Bersabdi Apa Sholu Kama Ro'ei Tumuni Sholat Sholat Dengan haji Harus Meniru Nabi Nabi Dalam haji Niatnya Dilafatkan Sehingga Sholat Dikiaskan Dengan Haji Ulama yang Menyatakan Sunnah Mentalahfutkan Niat Itu gak ada Hadis secara khusus Mereka paham Sehingga Yang mereka Pakai Kias Yang mereka Pakai Kias Tapi Kias ini Dalam Paham Keagamaan Muhammad Itu Mengalami Apa Problem Problem yang Pertama Di Muhammad Dia Ada Kaitan Ibadah Ibadah Itu Tidak Berlaku Kias Nanti Kalau Sudah Masuk Pertanyaan Yang kelima Mahual Kias Kita Akan Gali Kalau Muhammad Dia Itu Tidak Menggunakan Kias Dalam Kontek Ibadah Kias Itu Dipakai Di kontek Mu'amalat Atau Ibadah Tapi yang Tak Kuli Tadi Pak Bisa Dirasionalitaskan Sehingga Tadi Zakat Apa Tidak Zakat yang Tadi Loh Bawang Lombok Digiaskan Ke Padi Artinya Apa Zakat itu Ibadah Tapi dia Tak Kuli Bukan Ta'abudi Nah Disini Haji Ta'abudi Sholat Apa Ta'abudi Itu Tak Kuli Pak Aku Injenengan Ikut Mikir Lahir Apa Ta'abudi Itu Tak Kuli Ta'abudi Sehingga Ta'abudi Dengan Ta'abudi Laki Yasa Fil Ibadah Tidak Ada Kias Di Ibadah Sehingga Tidak Boleh Dipakai Yang Kedua Kias Itu Harus Memenuhi Empat Rukun Ada Asal Kokok Farak Cabang Ada Ilah Yaitu Kausa Yang Menghubungkan Dua hal Itu Pak Kemudian Ada Hukum Namanya Asal Dengan Farak Pokok Dengan Cabang Itu Lebih Dulu Mana Pak Kalau Anjir Nanam Tanam Apa Pak Tumbuhan Weta Apalah Itu Pokok Dulu Terus Tumbuh Cabang Sehingga Pokok Itu Harus Dulu Maksudnya Dalam Kias Pokok Itu Yang Ada Dalilnya Yang Cabang Yang Tidak Ada Dalilnya Secara Khusus Sekarang Yang Ada Dalilnya Nabi Melafatkan Niat Itu Haji Atau Sholat Haji Berarti Haji Apa Pokok Sholat Apa Pokok Dalam Kias Haji Pokok Kias Cabang Cabang Dengan Pokok Dulu Mana Dulu Pokok Sekarang Haji Sama Sholat Dulu Mana Dulu Sholat Sholat Itu Sudah Itu Dalam Urutan Itu Dalam Urutan Rukun Islam Sholat Itu Sudah Dua Bahkan Nabi Sebelum Hijrah Ada Yang Berpendapat Sudah Melakukan Sholat Meskipun Kalau Misalnya Dikatakan Tahun Dua Hijri Tapi Sebelum Itu Sudah Melakukan Sholat Haji Nabi Baru Haji Itu Haji Wadak Nabi Artinya Terlepas Dari Itu Haji Itu Sekitar Diwajibkan Ada Yang Mengatakan 6 Hijri Tapi Nabi Melakukan Haji Wadak Tahun Berapa 10 10 10 11 11 Hijri Artinya Haji 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 Lebih Belagangan Daripada Sholat Yang Kedua Ini Taklili Taklili Pendekatan Rasional Di Kitab Fikih Matab Shafi'i Dikatakan Kenapa Ini Kemudian Hanafi Itu Tidak Menghancurkan Talafut Bin Niat Yang Lainnya Sudah Cukup Cukup Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh